Putrinya dirawat di rumah sakit, Sandi Awliya ngaku banyak belajar dari sang buah hati. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grid, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Nama Sandi Awliya sempat menjadi bahan perbincangan publik tatkala kabar keretakan rumah tangganya terdengar. Sandi Awliya dan David Herbowo sempat dikabarkan akan bercerai lantaran berbagai unggahan sang artis yang mengisyaratkan perpisahan. Sempat bungkam, Sandi dan sang suami menepis rumor perpecahan rumah tangga mereka dengan mengunggah momen kebersamaan saat menghabiskan malam natal di luar negeri. Namun kali ini, sosok Sandi kembali jadi sorotan lantaran unggahannya di akun Instagram pribadinya. Sandi Awliya mendadak membawa kabar duka soal putrinya yang bernama Claire. Dilansir dari akun Instagram Sandi Awliya, pada Senin 13 Juni 2022, Sandi mengunggah video singkat Claire. Sang putri tampak berada di kamar mewah rumah sakit. Namun meski kondisinya sedang sakit, sang putri terlihat tetap bersemangat. Claire terlihat asyik berjoget-joget di atas ranjang rumah sakit, mengikuti irama lagu, bahkan sesekali bertepuk tangan dan bernyanyi mengikuti lirik lagu. Melalui kolom caption, Sandi Awliya mengungkap isi hatinya. Dia merasa belajar banyak hal dari putrinya itu. Claire mengajarkan mami apa itu arti sukacita dalam segala hal. Keadaan baik ataupun sedang tidak baik. Ungkap Sandi Awliya. Melalui putrinya, Sandi mengaku mempelajari apa artinya tetap bahagia, walaupun dalam keadaan sedang merasakan sakit. Sandi Awliya lantas mengutip ayat dari Alkitab. Sementara itu, banyak dari warganet memberikan komentar atas unggahan ini dan mendoakan kesembuhan untuk putri Sandi Awliya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid.